Jadi dia kalau yang gak ada stiker, gak ada tiket, dia akan tilang guys, itu dia tuh Guys, itu ada mobil, oh dia baru print kertas tilangnya, dan dia ada taruh disitu Terus itu kan tilangnya tante-tante itu tadi, kalau kalian lihat dia jepit di atas itu, di atas itu putih tadi itu surat tilangnya guys Halo guys, ketemu lagi, tampang yang lecek ini karena ternyata aku sakit lagi guys Jadi sakit yang 2 minggu yang lalu itu berkelanjutan ternyata Dan dikasih izin dokter 5 hari, dari Senin sampai Jumat, di rumah aja 5 hari Dan surat sakit yang seperti aku tunjukin di video sebelumnya itu, udah difotoin dan dikirim ke manajernya Supaya dia bisa edit di app-nya kantor kita, supaya aku dinotifnya sakit sampai 5 hari gitu guys Tapi katanya ada tempat lain yang surat sakitnya itu harus dikirim ke kantornya Tapi beruntung di kantor ini gak ribet, cukup difotoin dan dikirim liat whatsapp aja guys Nah, sakit tapi akhirnya bahagia juga karena gak nyangka dapet sesuatu yang baru Beli untuk diri sendiri sih sebenarnya Gue beli untuk menyenangkan diri sendiri Karena kebetulan juga memang perlu diganti Nah, ini lagi tunggu tukang postnya Katanya dari app-nya itu harusnya 8.40 udah datang dianya Tapi sampai jam segini belum, tapi harusnya sih udah waktunya ya Biasa disini gitu, agak-agak terlambat Karena yang nganterin mungkin post biasa yang warawiri disini gitu guys Nah, cerita tentang sakit ini Disini di Jerman lagi musim batuk flu Batuk pilek gitu Dan semua itu rata-rata karena virus Gak tau virus apa Tetapi menurut dokter itu serangan virus Nah, untuk antisipasinya dokter langsung kasih antibiotik Padahal di Jerman ini untuk kasih antibiotik itu sangat-sangat langka ya Tapi gak tau kenapa kemarin langsung diresepin Antibiotik Oh ya, dan sampai batas umur tertentu Obat disini tuh gratis guys Jadi, ada dokter yang kasih resep warnanya merah Merah keping-pingan gitu lah Dan Kalau ada pun biaya itu cuma sedikit banget Paling sekitar 5 euroan Atau ada juga kalau yang obatnya bener-bener patent itu 12 euro Nah Tapi rata-rata kalau memang bener-bener gratis Itu gratis gak ada bayaran apapun Itu semua ditanggung sama asuransi kesehatan kita Maaf ya guys, ini suara agak-agak naik turun Nah Nah, setelah minum antibiotik itu Di hari Jadi kemarin Senen Selasa kemarin Nah, di hari pertama itu gak apa-apa Cuman rasanya batuk Pilok biasa yang pokoknya parah bener lah ininya Batuknya itu Sampai gak bisa tidur Sampai Pokoknya sering kebangun malam hari Itu udah dari hari Minggu Nah, hari Senen ke dokter Dikasihlah antibiotik Senen malamnya Makin parah Selasa paginya Maka tampak parah Udah tampak sama sakit kepala lagi Hampir gak bisa bangun Gak bisa makan Karena kayaknya asam lambung juga naik Entah gak cocok sama antibiotik atau gimana Tapi untung aku punya antibiotik yang lain di rumah Aku memang ada stok juga antibiotik Dan aku ganti Dan Anehnya setelah itu Aku bawa tidur Aku gak makan apa-apa dulu Dan baru bangun tidur Langsung pengen makan guys Dan Batuk Pilek Semua Hilang Dalam sekejap Biasanya hidung ini meler terus Hilang Sakit kepala juga berkurang jauh Gak tau ya Itu apa namanya Jadi Aku gak tau itu sembuhnya Karena antibiotik itu Atau Antibiotik yang mana Atau memang karena harus saatnya sembuh Dan langsung pengen makan lagi Seperti itu guys Itu aneh Lucunya seperti itu Nah Jadi Disini Memang Kita juga harus sadar Kalau lagi musim kayak gini Kita harus banyak minum air Banyak minum vitamin Dan lainnya itu Waktu Sakit yang pertama Aku kan kerja Di minggu Satu minggu itu Memang Rasanya itu kurang minum air Nah akhirnya bener-bener Tepar bener Gitu guys Ya Sambil menunggu Aku rasa Disini itu mereka Sangat menghargai Orang sakit Kalau diindo kan dulu kan Gak tau ya Rasanya kok kayak Dimaki-maki gitu Kalau gak kerja Kayak Aduh Makan gaji buta lagi nih Tapi disini Gak tau ya Kayaknya Mereka itu Menghargai banget Kalau bener-bener sakit Apalagi ada surat dokter Itu gak di Omongin gitu Kayak menjadi hak orang itu gitu Untuk istirahat Seperti itu guys Dan hari ini Mau gak mau gajian Aku cek dulu ya Udah masuk belum gajinya Ternyata Gajinya itu belum masuk guys Gak apa-apa Mungkin tanggal 29 Waktu bulan kemarin juga tanggal 29 Nah Gajinya full Gak dipotong Apapun Katanya Katanya gitu Karena udah berutoh segitu Ya segitu Entah itu orang yang mau sakit Mau ngapain Mau libur Mau apa Holiday Itu tetep Gak berkurang gitu guys Jadi disini kan Di Jerman ini Ada jatah libur Contoh Kalau di perusahaan aku ini 30 hari Jadi 30 hari itu Yang menjadi jatah orang itu Dan gak akan dipotong gaji Gitu guys Oke Kita tunggu dulu ya Lanjut dulu Karena suara udah serak Disini udah menunggu Satu jam Karena dari kemarin itu Aku liat Di appnya Itu akan diantari Sekitar jam 9 Gue bilang kan tadi Gak apa-apa Lihat-lihat sedikit Tapi ternyata Pas liat lagi appnya Itu berubah Dari jam 10 Nih dia nih Jam 10 Sampai jam 12 Kira-kira Tapi aku tadi udah liat Mobil postnya tuh Udah ada di Udah belok di gang yang sana Ya berarti sekitar sejaman Dia akan sampai kesini lagi Bentar lagi Dan Ini Hadiah untuk diri aku sendiri Gak ada yang beli Jadi Untuk menyenangkan hati Yang lagi Masa pemulihan Karena memang juga Udah butuh juga sih Harus ganti Nanti kita unboxing sama-sama Oke Guys itu mobil Paketnya Sudah dekat Memang dari appnya Udah ditulis Tinggal 4 stop lagi Nah ternyata dia udah depan rumah Sekarang guys Tuh Guys dari tadi Tepar disini Tiduran disini Menunggu paketnya Karena Kalau paket kayak gini itu Kalau telat gitu guys ya Telat kita ngambil Nah dia pergi Dan itu nanti tunggu 2 hari lagi Baru bisa ngambil Secara aku ada paket-paket lain Yang harus tunggu di rumah kan Jadi kayak gini Kita gak bisa kemana-mana guys Agak-agak repot kan Sebenernya aku ada cara lain lagi Lebih suka tuh Taroknya di Ada di Supermarket Dia ada Postnya DHL juga Jadi kita kirimnya ke situ Jadi terserah kita mau ambilnya kapan Kalau kirim ke rumah Dia tuh bener-bener harus menunggu Gitu guys Dia datang Gitu guys Ya itu plus minusnya ya Diantar ke rumah Dan beruntung kan Aku minggu ini lagi Libur sakit Jadi Bisa tunggu seperti ini Kalau lagi gak libur sakit guys Aduh pusing deh Pasti udah kepikiran dulu Paketnya gimana Ambilnya dimana nanti Tapi Kalau Kirim ke Postnya itu Di kantor cabangnya Gitu lah guys Itu Gak semua barang juga Kalau mau kirim langsung Kesana ya Tapi kalau yang gak bisa Ketemu pemiliknya Yang dikirim di rumah Udah pasti ditaruh di Tempat terdekatnya Di tempat terdekatnya mereka Gitu guys Akhirnya Muncul juga Setelah Sepuluh Lampet Nungguin Aduh Pusing deh Jadi bisa lama banget Di dalam situ ya Ada 30 menit Aduh Lihat dong Lalu Stop Nungguin Setelah Lalu 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 Yang udah Bener Stop Nungguin Si mobil kuning Stop Oh Stop That's my turn Stop Dia guys Stop Dia Ganti posisi Paketnya Akhirnya datang Yeay Makan Joruk dulu guys Sambil menunggu Lama com Jamnya Nungguin Dari jam Sembilan Katanya jam Sembilan Pindah ke Setengah Sebelah Sekarang udah Mas tengah Dua belah Coba Aduh Mak Makan Joruk dulu Nambah vitamin C Untuk badan Ini ceritanya Udah gak Gak sabar Guys Ceritanya Ini udah gak sabar Kita taruh Duk disini Handynya Udah liat-liat Kenyedela Ini muka Masuk ding dong Nanti Halo Halo Ups Oke Tante 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 Udah datang Udah datang Ini dia 10% lagi Di Rosman Rosman ini Supermarket Jadi beli apa aja 10% gitu guys Akhirnya datang guys Jadi tunggu-tunggu Setelah 3 jam menunggu Kita unboxing Sama-sama ya guys Oke Bentar Bentar Lihat tuh Bisa rusak Begini He Waspastigat Kok bisa begini Nih Kurang Waduh Lihat deh Kok bisa gini ya He Ini guys Udah datang Tapi yang anehnya Kok bisa Rusak Seperti ini Duh ini Aku gak ada nih Gak tau dimana Jadi kita coba Unboxing Apa ini Kok bisa gini ya Udah selamat menikmati 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 dan ternyata sekarang dapetnya kabel charge nya yang kok kayak bahan kain gini ya kayak ada kayak bukan plastik lagi ya gitu enggak sih dan sekarang katanya enggak dapet colokannya ya ini apa Oh iya cuman itu aja guys ini 15 Pro yang titanium seperti ini Oke lah aku juga enggak mengerti bisa aku sih mau ambil black lagi cuma masalahnya kan punya satu itu udah black ini maunya satu agak terang jadi mau bedakan gitu kan guys ih senangnya inilah hadiah yang memaksud hadiah untuk diri aku hadiah waktu sakit kok hilang pusingnya tiba-tiba aduh seneng banget coba-coba kita nyalain ya itu nggak sih nyalainnya gimana nyalainnya Oh iya bener nyala Oke guys jadi kita mau setting-setting dulu ya nanti kita sambung lagi Oke guys kita lagi restore dari iCloud ke iCloud yang nama ke handphone yang baru yuhuu udah hello guys maksudnya apa nih face ID complete katanya oke untuk iPhone guys iPhone up get started udah udah pindah semua lihat tuh what pindah semua ini Hai beneran loh WhatsAppnya WhatsAppnya semua lagi download fotonya foto yang baru ya guys foto yang baru ya guys oke dia lagi 5 Ini yang paling penting Itu yang 2007 Ada gak Eh 2007 Ini dia hadiahnya guys iPhone 15 Pro Dan Semoga bermanfaat ya ini Buat vlog-vlog di Youtube Karena yang iPhone 8 ini kan udah gak bisa kan Kerja keras Karena udah 7 tahun guys Karena udah 7 tahun itu Makanya aku pikir saatnya aku ganti Karena menurut temen aku juga Jangan tunggu sampai mati Nanti hilang beneran datanya susah katanya Dicari lagi datanya Oke guys Sampai disini dulu untuk hari ini Sampai jumpa di vlog berikutnya ya Sampai jumpa di vlog ke sini ya